Di sesi terakhir ini, nanti akan kembali dibagi ke kelas-kelas. Jadi masing-masing gunaan, paketnya komplit nih, harus dapat kelas dari Pak Binyo, Pak Dhani, Eh Bu Dhani, dan Pak Ruji. Jangan lupa, mau ingetin lagi tugas akhir itu dikumpulkan tanggal 11 Oktober. Jam 23.59. Saya lihat ketika kemarin mengajarin bikin Yashino ya, tapi di situ kan diselipkan ada, itu kayaknya tofu ya, kayaknya tofu crispy. Jadi ini Pak, buat penyemangat gitu ya? Iya, iya. Maksudnya ada itu, dan bahkan itu pada akhirnya terexpos gitu kan. Orang ketika melihat, akan melihat di belakangnya, oh itu ada tofu. Walaupun mungkin kita tidak harus ngomong tentang si tofu-nya aja. Artinya, kegiatan-kegiatan yang sifatnya jualan atau non-jualan, tapi tetap sebetulnya bicara tentang brand. Itu adalah bagian dari yang kita sebut sebagai brand egregity. Tidak semua nanti orang tuh mampu melakukan seperti itu ya, karena keterbatasan waktu, keterbatasan biaya, dan sebagainya. Tapi secara konsep, sebetulnya Mbak Yogi tidak salah. Bahwa ingin merubah image dari yang tadinya, kesannya jadi lebih apa sih, lebih produknya itu kesannya jadi lebih light, lebih ringan. Sekarang ingin ke pasar yang berbeda gitu. Bukan berarti terus nanti konsep produknya berbeda. Nah ini yang nantinya harusnya Mbak Yogi jelasin. Ini coba Mbak Yogi perubahannya jangan tiba-tiba dari tadi yang logo yang kesan kemasan yang ringan tadi, terus tiba-tiba jubret jadi ada sesuatu yang berbeda. Transisinya itu harus dibikin lebih smooth, lebih halus gitu. Kalau perlu dijelaskan, secara sedikit demi sedikit. Eh kenapa Yogi jadi berubah jadi hitam nih? Dijelaskan ada narasinya sedikit gitu. Jadi Bu, sama seperti yang produk, berarti kalau kemasan, ukuran kemasan mengikuti produk kayak gitu ya Bu ya? Ya, betul. Tapi kan intinya apa yang menjadi kemasan, bahan-bahannya kan itu semua sama. Ya. Luletnya, terus ada packaging produce-nya itu sama. Cuma ukurannya. Ya. Jadi nanti di lampiran, di bawahnya SOP produk, diberikan contoh produknya gitu kan. Produk unggulan tadi, demikian juga dikemasan. Misalnya kan ada yang dua jenis keju, dua jenis yang biasa. Tapi dua jenis, satunya ayam, satunya daging gitu. Itu bisa digabungin yang keju-keju sendiri atau harus satu-satu semuanya? Bukan bahannya berbeda banget, intinya berbeda. Oke. Kalau treatmentnya sama, prosesnya bisa digabung. Di dalam proses produksinya. Tapi kalau, jadi dibuatnya adalah penyiapan bahan, berarti dalam kurung ayam dan daging. Ya. Tapi kalau prosesnya berbeda, karena ayam ketemunya wortel, sementara daging ketemunya majamur, pasti beda. Jadi dipisah saja. Ya, itu before and after-nya. Selalu kalau di kaizen, dikelompokkan saja. Kelompok produksi. Produksinya apa, jenis item produknya juga bisa dibuat, point per point, before and after-nya seperti apa. Nanti buat lagi kelompok marketing misalnya, ada lagi kelompok pengemasan misalnya. Kalau Mbak Asri, mungkin kurikulumnya misalnya gitu. Itu juga boleh masuk di dalam development area. Nah, kemudian termasuk misalnya strategi pengiriman. Dulu ngirimnya pakai kurir yang apa namanya, yang ada aplikasinya misalnya gitu ya. Terus mungkin sekarang berkembang pengirimannya, udah punya langganan khusus gitu. Jadi lebih cepat nggak nunggu misalnya. Boleh. Dan itu bisa dikasih catatan alasannya kenapa perubahan itu dilakukan. Nah, artinya kan dia akan habis sesuai dengan jadwal yang ibu tentukan kan. Iya. Iya. Artinya nolos-nolos-nolosnya buku. Iya, iya. Oh. Kemudian terkait dengan sisa bahan baku yang ibu olah menjadi buku, Ya, itu kan udah dari, udah menjadi pengembangan proses. Iya, lain bahan baku tuh yang, itu kayak ini ya, apa namanya, minyak goreng. Itu kan nggak basi, nggak cepet basi gitu. Iya. Itu yang ini, nggak cepet gaduh, nggak cepet tusuk gitu. Itu pasti ada minyak goreng, gula, garam. Nah, itu kan kita membeli sih, membeli gitu dalam jumlah yang cukup banyak gitu ya. Tujuannya kan supaya kita nggak belanja lagi, belanja lagi. Kadang kayak gitu suka lupa, kalau habis gitu kan. Pas masak lah, garamnya habis. Pernah tuh kejadian tuh, malam lagi. Jadi kan rempong sendiri, ya nggak mungkin ketetang, nggak minta garam. Nah, itu yang penting kan bagaimana ibu bisa mengelola sisa-sisa itu dengan manajemen 5L tadi, sehingga tetap aman dan bisa terpakai. Kemudian, mengenai bahan baku pendukung, yang kemudian sisanya itu diolah menjadi bumbu untuk produksi berikutnya. Itu kan udah pengembangan dari proses yang ibu lakukan. Kalau sebelumnya mungkin itu cuma ibu si penentang. Masuk ke pengembangan bisa ya, Pak? Bisa. Kaisen pengembangan itu bisa ya? Kaisen dalam proses produksi. Dalam proses produksi dan pemanfaatan bahan baku. Memang. Sudah. Udah cakep belum, Mbak Yun? Udah cakep belum. Udah, udah, udah mbak Yun. Sukses, Bu Dhani. Selamat siang. Makasih, Bu Dhani. Udah foto? Sudah, sudah foto. Sekarang kan urutannya udah tahu nih, nanti saya harus bagi waktu-waktunya dulu. Tapi kurang lebihnya kan, karena para orang ada 30 menit. Mungkin yang harus dipersiapkan, jangan lupa dibawa. Itu, kalau untuk tugas-tugas itu kan nanti email ya. Nggak perlu di-print. Deadline-nya semua balik lagi tanggal 11, supaya para pengujinya bisa mempelajari terlebih dahulu juga. Nah, nanti tidak harus hadir pagi. Jadi, kalau untuk yang acara sidangnya nanti di sore, ya mungkin datangnya bisa menjelang sering. Paginya jam berapa ya, Cimega? Aku kan nombor bersama. Aku mulai jam 8.30. Aku kan dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.